Halo sobat bakuantam rekaman ini menunjukkan serangan terbaru terhadap kapal Filipina oleh kapal Coast Guard China Meskipun ini meriam air namun semburannya jauh lebih kencang dari semburan pompa wasser kalian Yang bisa merusak berbagai peralatan elektronik di kapal Kerusakan ini menjadi bukti adanya tekanan air yang kuat yang digunakan oleh penjaga pantai Tiongkok dalam mengganggu kapal-kapal Filipina Kata juru bicara penjaga pantai Filipina Filipina pada hari Selasa menuduh penjaga pantai Tiongkok melakukan pelecehan dan merusak dua kapal mereka di wayah sengketa di Laut China Selatan Dan menolak sikap Beijing ini bahwa mereka telah mengusir kapal-kapal tersebut dari perairan dangkal yang diperbutkan Sebuah kapal penjaga pantai dan sebuah kapal perikanan dirusak oleh meriam air yang digunakan oleh kapal penjaga pantai Tiongkok Ketika kapal-kapal tersebut sedang menuju perairan dangkal Scarborough Kapal perikanan Filipina kabarnya ditabrak hingga tiga kali oleh penjaga pantai Tiongkok dan kapal maritim tersebut Tidak ada negara yang memiliki kedaulatan atas Scarborough Rock Soul yang berlokasi strategis Sebuah daerah penangkapan ikan utama yang berada di dekat jalur pelayaran utama yang digunakan oleh beberapa negara Sementara beting tersebut berada di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina Aksi terbaru mengenai perilaku kapal Coast Guard Tiongkok yang ilegal dan tidak bertanggung jawab ini Menyoroti ketidakpedulian mereka terhadap pelaksanaan hak-hak Filipina yang sah di zona ekonomi eksklusif kami Kata Satuan Tugas Filipina Tiongkok juga sejatinya mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut Cine Selatan Sebagai warisan dari Nenek-nenek kakek-kakek buyutnya Kakak pertamanya Ko Xi Jinping Tiongkok mendesak pihak Filipina untuk segera Menghentikan tindakan pelanggaran provokatif Dan tidak menentang tekad tegas Tiongkok untuk menjaga kedaulatannya Kata Lin Jiang Jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Filipina mengatakan kapalnya BRP Bagashi mengalami kerusakan pada pagar dan kanopi Dan Satuan Tugas Filipina lainnya mengatakan Kapal perikanan mereka mengalami kerusakan pada sistem navigasi Kelistrikan, ventilasi hingga radio Filipina dan Tiongkok memang saling tuding Melakukan tindakan ilegal di Skarobok, Seoul dan Manila Baru-baru ini memanggil diplomat Tiongkok Untuk menjelaskan manuver agresif tersebut Paling Filipina, Manila ini nanti dikasih Wuling, satu skuadron, satu showroom Udah baik lagi bos Jadi bagaimana menurut kalian? King ASEAN, mana nih King ASEAN? Silahkan komentar dan bakuan kalian di bawah